Pak, ini aku, anak pertama, cucu pertama dari keluarga kita Anak laki-laki yang selalu kau bangga-banggakan apabila kau bercerita dengan sahabat-sahabat dan teman-teman Tak terasa ya Pak, sudah lama sekali kau pergi meninggalkan kita semua Pak, jangan khawatir bahwa namamu akan selalu kusebut di dalam doaku Dan aku yakin bahwasannya kau saat ini berada di tempat paling indah Di ala iliin taman surga bersama Rasulullah dan para sahabat Aku tahu kau akan memasuki surga itu Setelah nanti melewati Yomil Masya Pak, aku tak tahu sisa umurku berapa lama lagi untuk menyusul Yang jelas, saat ini di dunia usia aku sudah 39 tahun Ada satu hal yang aku khawatirkan tentang ceritaku kepadamu Berkaitan dengan rasa yang aku rasakan Bahwa dunia yang begitu luas ini aku merasakan berpusat di diriku ada apa ya Pak Kata-kata itu pernah aku tanyakan kepadamu Dan terus kita membahas hadis-hadis tentang akhir jaman bersama saya Pak, tahukah kamu Sekarang banyak hal yang kita bahas itu sudah terjadi sekarang Pak, yang dikhawatirkan banyak umat itu sudah terjadi sekarang Pak, aku tak tahu apakah aku bisa menjadi pejuang Islam Menjadi benar Rasulullah Untuk memperjuangkan Islam Sama seperti Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayubi Serta tokoh-tokoh Islam lainnya Rumah tanggaku Dahulu Itu gagal Aku tidak bisa Seperti ayah-ayah yang lain Untuk selalu ada Buat cucu pertama Dengan keterbatasanku Karena rasa mengalah Aku lebih baik Aku yang menelan keberitaan Aku tidak pernah menceritakan tentang kisah hidupku kepada ibu Karena aku tidak mau menjadi buban Aku tak tahu aku harus cerita dengan siapa Itu kenapa malam ini aku curhat kepada Walaupun kau tidak bisa mendengar suatu buku lagi Karena tidak ada banyak orang Tempat aku berbagi Dan aku merasa sendiri Tidak ada lagi tempat aku berbagi Pak Aku akan berjuang sekuat tenaga Untuk bisa terus menjaga ibu dan adik-adik Meneruskan amanah Aku akan berjuang sekuat tenagaku Untuk bisa menjadi pejuang di selama selanjutnya Di tengah-tengah kondisi akhir jaman Yang semakin sulit Pak Aku tak tahu Sisa umurku Sampai kapan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton